Dan ini ada informasi mengenai memperingati Hari Diabetes Dunia Kementerian Kesehatan Indonesia dan kedutaan besar Denmark, kerjasama menggelar aksi sosial. Selain mengadakan pemeriksaan gula darah gratis di stasiun Tanah Abang, ada pula Blue Monument Challenge yaitu gerakan membirukan Monas, juga sejumlah landmark lainnya di berbagai negara. Para pengguna kereta di stasiun Tanah Abang antusias mengecek kadar gula darah mereka di but yang tersedia. Pemeriksaan kadar gula darah ini dilakukan secara cuma-cuma alias gratis. Aksi sosial ini bertujuan memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyakit diabetes serta peran penting insulin bagi kualitas hidup penderita diabetes. Ya, diabetes merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia dan tidak ada pengobatan yang menyembuhkan hingga kini. International Diabetes Federation memperkirakan setidaknya 463 juta orang di usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada 2019. Angka ini diprediksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemeriksaan kadar gula darah idealnya dilakukan secara rutin sebulan sekali. Terutama bagi orang yang memiliki riwayat keturunan diabetes dan kegemukan. Namun, faktor diabetes bukan hanya berasal dari genetik atau keturunan, melainkan dari gaya hidup. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mengubah lifestyle yang penting ya. Yang pertama mengurangi makanan yang terlalu banyak mengandung gula atau karbohidrat. Diabetes itu kan memang terlalu banyak gula darah ya di dalam tubuh ya, tapi makanan-makanan yang kita makan sehari-hari itu dia akan dipecah menjadi gula. Gula darah itu penting buat kesehatan kita sih satu itu kan. Karena dari yang udah-udah tahu yang mengalaman, yang pernah saya lihat sendiri, karena gula darah itu berbahaya sekali. Tapi tadi hasilnya normal ya? Alhamdulillah normal. Selain mengadakan pemeriksaan gula darah secara gratis, dalam rangka memperingati hari diabetes dunia, diadakan pula Blue Monument Challenge. Yaitu dengan membirukan monumen yang menjadi landmark di suatu negara. Tak ketinggalan Indonesia. Blue Monument Challenge dilakukan dengan membirukan Monumen Nasional atau MONAS. Sejak 14 November, cahaya biru menghiasi monas dan menambah keindahan di malam hari. Warna biru mempresentasikan kebutuhan dunia akan pengobatan diabetes. Gerakan Blue Monument Challenge tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Sejumlah landmark terkenal di berbagai negara menjelma menjadi biru untuk memperingati hari diabetes dunia. Memperingati hari diabetes sedunia, Kemenkes menggelar aksi sosial untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai diabetes. Dan untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran penting insulin bagi kualitas hidup penderita diabetes. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Jakasamsa, melaporkan. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Jakarta, Yola Duyanti